...administrasi itu bisa sedang, bisa... Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Magetan dengan PANWASJAM, dilaporkan ada sejumlah saran perbaikan yang dilakukan selama proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Komisioner Bawaslu Magetan Abdul Aziz Nuril Huda mengatakan, total ada 153 saran perbaikan, baik lisan atau tulisan yang dilayangkan kepada penyelenggara teknis atau KPU hingga jajarannya. Paling banyak saat tahapan coklit yang dilakukan oleh petugas pengutakhiran data pemilih atau PANTARLI. Ada beberapa TPS yang harus dicoklit ulang karena coklit dilakukan oleh PANTARLI yang tidak sesuai SK. Namun semua saran perbaikan menurut Aziz sudah dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya sehingga tidak masuk temuan atau pelanggaran. Itu ada total 153 saran perbaikan dan 6-nya itu secara tertulis, selebihnya itu secara lisan. Dikarenakan di perbawah seluruh 5 itu bisa memberikan, pengawas itu bisa memberikan saran perbaikan secara lisan ataupun tertulis. Tetapi pihak penyelenggara teknis itu juga wajib menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan per hari ini tadi sudah kita pastikan saran perbaikan tersebut sudah semuanya ditindaklanjuti oleh teman-teman penyelenggara penguruh teknis. Paling banyak apa itu saran perbaikan? Di proses apa itu? Di proses coklat, ada beberapa TPS itu yang kita kasih saran perbaikan untuk coklat ulang. Dikarenakan petugas coklatnya itu bukan sesuai yang tereskakan oleh KPU. Gak-gak seperti itu. Sesuai tugasnya, bahwa seluruh Magetan akan terus mengawal tahapan demi tahapan pemilu 2024 hingga selesai. M. Ramzi, JTV, Magetan.